Oh, jadi kamu merasa bingung karena banyak orang datang pada kamu bercerita kepada kamu curhat mengenai masalah mereka dari yang remeh-temeh, receh, sampah ataupun hal-hal yang sangat penting bagi mereka Pertama, yang harus kamu lakukan kamu harus menerima keadaan itu dengan bersuka cita, lapang dada dan juga bahkan mungkin kamu bisa merasa bangga bahwa banyak orang percaya pada kamu yang kedua, usahakan kamu tidak terjebak tidak terlibat dinamika batin, dinamika emosi mereka karena sekali kamu terbawa oleh drama mereka maka bisa jadi kamu akan terjebak ikut marah kayak mereka mungkin ikut sedih kayak mereka dan jika itu terjadi, maka yang muncul dari kamu tidak lagi keinginan kamu untuk mendengarkan mereka tetapi malah kamu ikut terprovokasi sehingga mungkin malah menghasut mereka untuk melakukan sesuatu yang mungkin sebenarnya juga belum tentu pas itu sih menurutku selamat menikmati selamat menikmati